Sementara pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana memodernisasi alat sistem persenjataan utama dengan anggaran mencapai Rp1.700 triliun. Anggaran itu merupakan kebutuhan total hingga tahun anggaran 2024 mendatang. Kementerian Pertahanan sedang menyiapkan rancangan peraturan Presiden mengenai pemenuhan kebutuhan alat pertahanan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020 hingga 2024. Dalam dokumen yang masih dalam pembahasan itu, kebutuhan anggaran untuk memodernisasi alat sistem hingga tahun 2024 mencapai Rp124.995 miliar atau Rp1.700 triliun. Anggaran ini meliputi akuisisi Alpahankam sebesar Rp79 miliar, Amerika Serikat, pembayaran bunga tetap 5 rencana strategis sebesar Rp13,3 miliar Amerika Serikat, serta dana kontingensi dan pemeliharaan dan perawatan Alpahankam mencapai Rp32 miliar Amerika Serikat. Namun, Kementerian Pertahanan menolak mengonfirmasi mengenai berdasarkan anggaran sebesar Rp1.700 triliun ini. Jurubicara Kementerian Pertahanan Dhanil Anjar menyebut, pembiayaan modernisasi alutsista ini masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri dan dipastikan tidak akan membebani APBN. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan FND Simbolon mendukung rencana modernisasi alat pertahanan keamanan ini, namun sumber pendanaannya harus dikaji ulang. Rencana modernisasi alat pertahanan dan keamanan ini akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja alat pertahanan dan keamanan yang akan dibelanjakan pada satu Rensra, pertama yaitu tahun 2020 hingga 2024. Diharapkan, postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026 dan bertahan hingga 2044. Tim Liputan Ainews melaporkan.